Pemeriksa guna memastikan kondisi partai tetap solid, Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel Partai Perindo melakukan konsolidasi partai ke DPD Perindo Kabupaten Lahat. Konsolidasi ini digelar untuk memastikan kesiapan partai Perindo menghadapi pemilu 2024 mendatang. Di Kabupaten Lahat, Perindo meraih dua kursi dari lima dapil yang ada. Kondisi ini diharapkan mampu ditingkatkan pada pemilu yang akan datang. Ketua DPD Perindo Sumsel Februar Rahman menekankan agar DPD Perindo-DPD Lahat agar tidak berpuas diri dengan capaian saat ini. Meski belum maksimal, kondisi DPD Perindo Lahat diharapkan mampu ditingkatkan pada pemilu 2024 yang akan datang. Februar Rahman juga memastikan ada tindakan yang diambil untuk kader-kader yang dianggap tidak solid demi kepentingan partai. 4 bulan atau 5 bulan ke depan sesungguhnya harus selesai semua. Jika ada satu kabupaten tidak menyelesaikan? Harus selesai semua. Saya yakin itu masih selesai semua. Dan kalau memang semangat mereka berpanggir, rasa kita harus posisi. Kita tidak buang. Kadernya mungkin kita silahkan keserahan dan membangun semangatnya di luar. Sudur, tapi dia tetap jadi kader kita. Sementara itu Husril Pansah, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat memastikan akan melaksanakan konsolidasi lanjutan ke tingkat kecamatan guna memastikan kondisi partai tetap solid. Selamat konsolidasi hari ini kita melakukan persiapan untuk penulis Dewan Migrant Daerah untuk proses verifikasi faktual dan administrasi dalam menurut pemilu 2024. Dan bersyukur hari ini Partai Perindo tetap solid untuk melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Meskipun tergolong Partai Politik mendatang baru, DPD Perindo Lahat mampu merebut dua kursi anggota legislatif dari lima dapil di Kabupaten Lahat. Dari Lahat, Balaputra, Ainyus Melaporkan.